Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa lagi teman-teman dengan saya di channel kali ini saya bikin video tentang mainan yang dulu apa namanya kriptkan ya kriptkan FKM atau manca dua arah ini mainan yang lagi rame sekarang masih rame di lokal saya ini di prokerto itu masih rame yang main bikin kriptkan di bawah 88 MHz lain ini rangkaian BKFM saya yang sudah saya buat kriptkan itu saya bikinnya langsung di fisik teman-teman langsung dipendingin nah masih dipendingin jengkolan yang simpat kayak gini-gini ini bagian radionya monitornya sama kayak punya apa menggunakan isi 1260 kemudian ambilnya pakai LM386 jadi tunernya jadi motif jadi frekuensinya tuh sekitar kalau nggak salah itu 60 sampai ke 90 MHz ini kemudian ini untuk pakaian pemancarnya ini pemancarnya saya pakai panel 71 ini ini tuh udah nggak cenderung nyata ya itu satu kemudian nah nanti dulu dari radio dulu ya ini tunernya ICL LA260 kemudian LM386 ini volume ini volume buat radio nah ini volumenya seperti ini penampakannya kemudian ini kemudian ini kemudian ini kemudian ini kemudian ini kemudian ini pakai osyator Ronica itu loh SJ007 gak salah ya yang pakai copper itu nah tapi untuk coppernya saya ganti pakai topel tuner ini yang saya pakai ini ya yang saya pakai ini ya long-long ML nya ini buat tuning ini IC7806 buat menyaplai tegangan osyator biar stabil padahal nggak nggak cepet geser itu kemudian untuk pakaian buffer nya saya pakai 2026 nah ya pakai 2026 kemudian kemudian untuk truck driver ini saya pakai C930 kemudian ini adalah C2053 C2053 kemudian ke 71 C1 baru ke antena ini relay buat pergantian antena ke radio apa dari antena antena untuk TIC dan untuk RIC nya kemudian ini relay satu lagi ini untuk tegangan on off nya untuk tegangan TIC nya ya jadi gini penampakannya bro ini saya pakai timer kalau di rumah saya itu banyak macam sih ya namanya ya ada paduk mancur ada timer dandang ada timer apalah soalnya termas besi tuning tapi bedensi tapi ini ini belum tak sambungin ke frekuasi counter soalnya sudah tempatnya itu enggak ada sudah penuh jadi gini jadi gini bro kemudian ini ini speaker speaker terus ini tegangan yang orang yang orang itu positif yang hitam brown semudian ini penatur amena jadi gitu kayak gini ya bro untuk skema itu sama lah gimana-mana yang namanya pemancar itu itu sama kalau dipakai kelas C kelas A B kelas A itu sama masing-masing kelas masing-masing rangkaian skema ataupun komponen itu yang mengaruhi untuk penerja atau kerja dari traditor ini ini saya juga tidak mulu-mulu apa tidak sama persis komponen nilai komponennya sama yang di google itu juga sama persis kadang-kadang kalau kita dibikin sama memang keluar sinyalnya tapi terkadang namanya komponen yang di google sama yang di saya itu kan berbeda kualitasnya kan jadi harus dikembangkan lagi harus diopat lagi biar biar apa namanya luarnya itu bagus lebih stabil itu tentunya kan kemudian untuk priemiknya gini ini priemiknya cuma kayak gini aja biasa cuman asal sambung 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 gini jadah yang penting VMI satu transistor ini saya pakai transistor apa ya ini D400 iya D400 itu ini penernya pakai Sakata juga di modif saya nggak pakai IFBU tapi pakai resonator itu yang kedua seperti tradisi lah 10,7 nya lebih tradisi kemudian untuk titiknya ini titiknya cuman kayak gini ini condensor kemudian ini switch itu dpdtw ya sudah buat control control itu buat menjalankan relay ini klik klik seperti ini jadi kalau untuk cobanya nanti di video berikutnya misalnya terlalu panjang nanti nanti saya tetap bikin beberapa part ya kalau ini part pertama ini adalah apa namanya ya bukan review ya review lah review pemancar berikan FM yang saya bikin ini untuk volume ini saya tidak pakai potensio saya pakai transport ini pakai transport ini transport ini kemudian ini ada switch ini buat 0 bit kalau ke belakang itu 0 bit take on kalau sudah pas kalau sudah pas tinggal ke majuin lagi terus ptt ptt kita tekan sudah halu-halu join-join gitu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih